Keindahan muncul dari realitas penganiayaan yang brutal. Baru-baru ini, sekitar 28 lukisan ini dipajang di pusat perpustakaan Vancouver yang memperlihatkan wajah China sebenarnya dibalik ekspansi pembangunan. Mengapa dilukis dengan gaya ini? Karena ini adalah foto realistik yang langsung ke titik masalahnya. Ia juga tidak menampilkan sesuatu yang mewah dan lebih memperlihatkan keteguhan praktisi Falun Tafa menghadapi penderitaan. Ini adalah pameran seni internasional, sejati, baik dan sabar. Lukisan tersebut melukiskan prinsip latihan Falun Tafa, sebuah metode kultivasi spiritual yang dilarang oleh rejim komunis China sejak tahun 1999. Saat ini, para praktisi Falun Tafa masih dianiaya dan dipenjara karena keyakinan mereka. Lukisan ini banyak menggunakan teknik lukisan minyak tradisional sebagai pesan keindahan. Ini cantik, ada banyak warna dan keindahan. Manusianya begitu hidup, luar biasa dan sangat bagus. Lukisan ini memiliki gambar yang sangat indah di dalamnya, tapi beberapa di antaranya memiliki keindahan gambar dan kenyataan yang kejam yang terjadi di China, yang juga menarik untuk dilihat. Pameran ini seperti mengatasi hambatan budaya untuk menyampaikan pesan. Ya, saya sangat menyukainya. Jika dibandingkan abstrak, ini adalah foto yang sangat realistis, yang menjadi bahasa orang normal bagi yang tidak dapat berbicara atau memahami Mandarin. Sebuah gambar lebih baik daripada seribu kata. Karya seni ini membantu publik memahami kisah praktisi Falun Tava dan bagaimana mereka diperlakukan di China. Pertama kali saya mengira ini adalah organisasi agama Buddha atau semacamnya, tapi ini tentang spiritualitas, keyakinan dan kepercayaan terhadap Buddha dan Dewa. Tapi sepertinya di China, untuk beberapa alasan mereka tidak ingin orang percaya pada keyakinan itu dan mempermasalahkannya. Dan rakyat dipenjara atau dibunuh karena keteguhan mereka pada kebudayaan ini, ini jadi sulit dipercaya. Because of their faith and believing in this culture, which is quite hard to believe.